selamat menikmati 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 urutan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masya Allah selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masya Allah menikmati menikmati selamat menikmati 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 itu menikmati ibu dan dan seorang dokter selamat menikmati selamat menikmati 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 ibu masya mas dan 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 ini ini menikmati menikmati alhamdulillah apa namanya menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kosa kata yang antum sebaiknya menghafalkannya baik saya saya keluar dulu kita masuk ke saya butuhin ini kita lanjut lagi kita sekarang akan belajar nah ini nah ini dia ta'ib nastamir ilahadhi syariha umburu wahtamuhuna wah ini gak kelihatan ya ta'ib al wahdatu al wahdatu asaniyah al usrah wahdah yang kedua temanya masih sama tentang keluarga pelajaran keempat belas pelajaran keempat belas latihan tabadulis sual wal jawab ma'azza milik tabadulis sual wal jawab ma'azza milik ya bertukar tanya jawab atau bertanya jawab saling tanya jawab dengan rekanmu kamafil misal sebagaimana yang dicontohkan kita mulai nanti saya sebutkan namanya seperti biasa dan sahabat tabad sekalian silahkan mengikuti ya saya tunjuk namanya siapa bertanya kepada siapa ta'ib al awal man hadah ini saya bertanya wahada walidi adanan wahwa muhandis disini ada walidun ini gak kelihatan kita pindah ke sini dulu perhatikan sekali lagi hadihi surah wahada al bayan hadihi surah wahada al bayan ini adalah gambar dan ini adalah penjelasannya penjelasannya ma'ahua siapa walidun orang tua adanan namanya muhandis profesinya walidun orang tua adanan namanya muhandis insinyur profesinya jadi dimasukkan ke sini hadah walidi ini orang tua saya adanan adanan huwa muhandis ditambahkan huwa kenapa huwa karena adanan adalah laki-laki kalau perempuan berarti hiya hiya muhandisah misalnya ini semuanya untuk mudakar dulu ta'ib nabda adik umar istaid adik umar ana sa'as aluka istaid ana sa'as aluka saya akan bertanya kepadamu man hadah tafadul adik umar hadah hadah walida adanan huwa muhandis hadah walidi 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 ada ya mutakalimnya harus jelas ini orang tua saya kalau hanya walid itu orang tua orang tua orang tua siapa seperti itu ta'ib kita coba sekali lagi ya adik umar man hadah 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 walidi adanan huwa muhandis bom tas tafadul adik umar is'al ila yang belum ila pak ferdi tafadul adik lukman adik umar ya ya ustad tadi apa is'al is'al tanya ya tanya gantian tanya tanya ke siapa tanya ke pak ferdi tafadul adik umar man hadah 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 amun umar huwa mudar inggris pak ferdi hadah amun awf hadah ammi hadah ammi lima ada kenapa itu paman mamana amun 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 kita belum dapat ya pamun paman ya pamun tapi bukan amun ya ammi ya kaki saya diulang hadah ammi pad huwa mudaris huwa mudaris jamil ala pak ferdi is'al ila bu fitri ila bu fitri ani tafadul pak ferdi man hadah jamil jamil bu fitri tafadul jidai jaddi 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 siapa namanya salim sal salim jaddi salim jamil huwa huwa jamil tobi 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 apa bedanya bu fitri tobi sama tobi 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 buat mu jakar tobi untuk mu mu jamil hada tobi am tobi 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 jamil tafadul bu fitri alan bu fitri is'ali ila pak fuad bu fitri is'ali ila pak fuad tafadul man hadah jamil syukran tafadul pak fuad ala ahi sholi huwa tolibun huwa tolibun jamil huwa tolibun jamil mumtaz pak fuad mubah syaratan tafadul pak fuad is'al ila pak imam tafadul man hadah jamil tafadul pak imam jaa dauruka pak imam wahid isnen salasa arba khumsah tafadul ibu ummi rafiqoh pak fuad is'al ila ibu ummu rafiqoh tafadul pak fuad man hadah jamil syukran tafadul ummu rafiqoh hadha sadiqi ali jamil huwa muallimun huwa muallimun mumtaz barukallahu fiqh tafadul al-an ya berikutnya ya sekarang sama hadha walid ali huwa muhandis sama ini sekarang untuk ada muanas ada mudakar nih hati-hati al-an ummu rafiqoh tafadul is'al ila ibu siti munawwaroh oh oh yang tadi ya pertanyaan tadi ya iya tergantung ini ya mudakar muanasnya hati-hati pertanyaannya juga sekarang dipilih-pilih bisa man hadah bisa man hadihi yang seperti yang saya tunjuk gambarnya gitu tafadul naam man hadihi mumtaz fazihi walidah khodijah huwa tobibah hadihi walidah am hadihi walidati eh iya bener ya hazihi walidati khodijah iya tobibah jamil mumtaz ya ibu siti munawwaroh al-an ibu siti munawwaroh is'ali ila pasihab tafadul man hadah jamil kenapa man hadah ibu siti munawwaroh bukan man hadihi karena untuk muzakar jamil mumtaz al-jawab musib tafadul pak shihab wahid isnen salasa arba khomsa pasihab alantam maana tak ibu 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 siti munawwaroh is'ali ila ibu sintia kurnia putri tafadul man hadah shukran tafadul ibu sintia ada ada akhi sa'id huwa muallim mumtaz ada akhi sa'id huwa muallim jamil al-an siapa yang belum dapat ini man lam yasul nasibahu dari atas ya baik ibu 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 siapa terakhir maaf ibu sintia is'ali ila mas Faisal mas Faisal is ta'id man hadihi muntaz zi uhti sa'idah huwa muallimah huwa amhiyah huwa huwa muallimah muallimah ya muallimah mas Faisal apakah mas hal tarif malfarku baina huwa wahiyah apakah mas Faisal tahu bedanya huwa dan hiya muallimah 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 amma hiya muallimah kalau ini berarti pakenya muallimah muallimah iya iya coba diulang a'id ya mas Faisal terfadol bila ini ada hadihi nengah hadisi hadihi hadihi uhti sa'idah hj huw a'id hiyya muallimah ma'um t'as bahim t'almana ya mas Faisal Apakah Mas Faisal paham artinya? Masih semua ketukar Masih semua ketukar ya Hadihi uhti sa'idah Iya, mu'allimah Paham ta'al makna? Iya Paham ya? Ini saudara perempuanku Sa'idah Sa'idah, dia adalah seorang Mengajar atau guru Perempuan Mas Faisal Tafadol Is'al Ila Pak Gaos Man hadah Jamil, tafadol Pak Gaos Hadha ibni Badri Wahua talibun Hadha ibni Badr Wahua talibun Mumtaz Tafadol Pak Gaos Is'al Ila Ibu Dewi Dewi Ibu Man hadihi Man hadihi Jamil, tafadol Ibu Dewi Wabustad Hadihi Bagaimana? Yang tadi Tolib apa talibun? Ini Kalau lengkapnya Talibun Cuman Kalau dalam percakapan Boleh dikatakan Hadha ibni Badr Wahua talibun Boleh Dimatikan Disepunkan Mudakar ya Mudakar Sohi Kalau mu'anas Talibah Oh talibah Istamir Siapa tadi? Yang Pak Gaos ya Siapa adalah Pak Gaos? Is'al Ilai Ibu Dewi Ibu Dewi Ist'a'i Man hadihi Mumtaz Hadihi Ibnati Nada Hiya Tolibah Mumtaz Hadihi Ibnati Nada Hiya Tolibah Tafadol Ibu Dewi Is'al Ila Ibu Nuryatun Ibu Nuryatun Ahlan Was'ahlan Bikudumik Tafadol Ist'aid Ist'aid Ibu Nuryatun Ibu Dewi Tafadol Is'ali Man hadha Naam Man hadha Tafadol Ibu Nuryatun Bisa mengikuti Hadha 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 Wahid Hadha Taib Syukran Ibu Nuryatun Tafadol Man sayu Sa'id Man sayu Sa'id Tafadol Pak Gawd Tafadol Sa'id Hadha Hadha Ammi Humza Hamza Hamza Wahua Tabibun Wahua Tabibun Jamil Ibu Nuryatun Bisa diulangi Tafadol Bil-I'adah Hadha 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 Nastamir Kita teruskan Wah ini Masih banyak ini ya Ini bedanya Sahabat-sahabat sekalian Man Ini untuk siapa Man hadha Siapa ini Kalau Hadha Ahmad Sedangkan Kalau ma Di sini fungsinya untuk Apakah ya Apakah ini Bedakan antara Man hadha Hadha Ahmad Yang di sini Ma Hadha Hadha Masjidun Di sini untuk mudakarnya Eh mu'anasnya Man hadhi Hadhi Zainab Ma hadhi Hadhi Surah Ya Surah Muda mu'anas Karena ada tamar butuhnya Toyib Kita coba Jadi Kalau saya tunjuk ini Berarti Dia mengucapkan Man hadhi Hadhi Layla Nah seperti itu ya Kalau saya tunjuk ini kan Man hadha Hadha Ahmad Ma hadha Hadha Masjidun Man hadhi Hadhi Zainab Ini untuk yang mu'anasnya Bahwa Ma hadhi Hadhi Surah Tafadol Ja'adau Ruka Ya adik Umar Wahid Isnen Man hadhi Man hadhi Mumtaz Al-Ijabah Al-Jawab Hadhi Layla Hadhi Layla Mumtaz Sukran Tafadol Ibu Al-Gifari Sajaroh 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 Oh iya ini Kelifar ini Anak-anak ya Adik ya Ibu Tafadol Sajaroh Sajaroh Ma'am Man hadhi Hadhi Sajaroh Mumtaz Ba'ib Tafadol Khotoh Man hadhi Dia bilang Man Ma'am Oh Sahih Sutran Pak Ghaos Diulang Adik Al-Gifari Ma'am Mahadhi Mumtaz Mahadhi Tadi bukan Mahadhi Mahadhi Al-Jawab Hadhi Sajaroh Hadhi Sajaroh Adik Umar Adik Al-Gifari Beda Artinya Man dan Ma'am Paham ya Man Buat yang berakal Mumtaz Man Lil'akil Ammama Ligoyri'akil Yang tidak berakal Ya Kita anggap saja Dia saja Tidak berakal Ba'ib Nastamir Pak Siapa yang belum dapat Kabari ya Saya khawatir kelewat Pak Deni Tafadol Umar Man Haga Naam Haga Umar Mumtaz Tafadol Ibu Dewi Elman Usroh Mahadhi Mahadhi Hazihi Usroh Ya Usroh Termasuk yang Ma'ya Kita kategorikan Tidak berakal Atau kata benda Oh iya Hamam Tafadol Ibu En Hamam Mahaz Mahaz Mumtaz Hamam Ada Hamam Mumtaz Tafadol Ibu Fitri Ali Yun Tafadol Ibu Fitri Ali Yun Wahid Isnen Selasa Arba Khomsa Tafadol Pak Ferdi Ali Yun Pak Ferdi Lukman Ma'ya Tafadol Ibu Fitri Oh iya Tafadol Ibu Fitri Oke kita lanjut ya Tafadol Pak Ferdi Mahaz Maham Ada Ali Ada Ali Mumtaz Tafadol Pak Fuad Kur'an Kur'anun Mahaz Mahaz Mumtaz Pak Imam Tafadol Fatimah Pak Imam Wahid Isnen Selasa Arba Khomsa Baik silahkan Ibu Fitri boleh Ibu Fitri tadi Terlambat ya Tafadol Ibu Fitri Fatimah Menhadihi Mumtaz Menhadihi Fatimah Menhadihi Hadihi Fatimah Baik Syukran Ibu Fitri Wa Zumala Ilkiram Terima kasih Sahabat-sahabat sekalian Oh iya ini Sebentar ya Saya Ada sesuatu yang Mau saya sampaikan Ke Anton Sebentar Saya keluar dulu Stop Share Ya Alhamdulillah kita telah Menyelesaikan Hewar yang keempat Ya Dan juga Tadi juga Sudah menyelesaikan Apa Namanya Baik Baik kita Rebar Baik kita rebah Tengah sedikit Di War keempat tadi Ada kalimat Anak laki-laki Anak laki-laki Apa bahasa Arabnya Anak laki-laki Ibnun Ibnun Ya Ada juga tadi Bahasa Arabnya Waladun Bener tidak Waladun Bener ya Nah sekarang Mal farkul Bener Walad Bener Al walad Wa al-Ibn Apa bedanya Walad Anak Wal-Ibn Anak juga Bedanya Ami ya Bedanya Ami ya Dua-duanya Fushah Bahkan dua-duanya Ada di Hadis Nabi Ya An-Ibni Umar Ibni-Ibni Ibni kan Dari Umar Dari Umar Kalau Walad Satu Banyak Aulat Jadi Waladun Sama Ibnun Sama-sama Fushah An-Abdillah Ibni Umar Dari Abdullah Anaknya Umar Anaknya-anaknya Walad juga Nah sekarang Saya ingin Sampaikan kepada Antum Bedanya Ini Saya ambil Satu hadis Ini serunya Belajar bahasa Arab Kalau detail Insya Allah Seperti ini Ya Sebentar Kita sering Apa namanya Sering melihat Bahwasannya Sebentar Sebentar Nah Kita sering melihat Hadis Mendengar hadis ini Hadis Mas Hur Direwatan oleh Imam Muslim Walah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Idamatai Ibnu Adam Inkoto'a Amaluhu Inkoto'a Anhu Amaluhu Ilamin Salas Sedakotin Jariyah Awilmin Yuntah Awubihi Awilmin Solihin Yada'ulahu Simple Artinya Saya artikan Simple saja Jika Seseorang Anak Dari Bani Adam Meninggal Maka Terputuslah Semua Malannya Kecuali Tiga Perkara Yang pertama Sedakoh Jariyah Sedakoh Yang mengalir terus Pahalanya Maksudnya Awilmin Yuntah Fawubihi Atau Ilmu Yang juga mengalir terus Pahalanya Karena ilmu itu Diajarkan dari dia Ke orang lain Ke orang lain Ke orang lain Ke orang lain Selama ilmu itu Masih diajarkan Maka yang pertama kali Memberi ilmu Pahalanya banyak Terus menerus Berarti Rasulullah itu Subhanallah Pahalanya tak berbatas Karena beliau lah Yang ketiga Yang ketiga Awaladinsolihin Yada'ulah Atau Anak yang soleh Yang mendoakannya Jadi Investasi terbesar Dari kita Wahai para bunda Para ayah Adalah Abi Aladinsolihin Yada'ulahu Rasulullah S.A.W. Mendapat Ini wahyu Berarti ini Kalimatnya dari Allah Hadisnya Rasulullah Hanya perantara saja Wama yantiku Anil hawa In huwa Illa Wahyu Itu di surat Al-Quran Tidaklah Rasulullah itu Berkata Anil hawa Sesuatu yang Menurut hawa Nafsunya In huwa Illa Wahyu Sesungguhnya Apa yang dikatakan Itu adalah Wahyu Semua dari Allah Nah karena ini Wahyu dari Allah Maka pilihan Diksinya pun tepat Disini tertulis Awaladin Solihin Ya anak yang Soleh Kenapa disini Tidak pakai Awibnin Solihin Nah itu Itu bedanya nanti Ibnun sama Waladun Waladun disini Artinya adalah Anak ya Kalau di kamus Dicari Maka ketemu Artinya anak laki-laki Ini bagus sekali Dan memang tepat Penggunaan Kalimat Waladun disini Kalau Ibnun Ibnun itu Artinya Lebih tepatnya adalah Anak-anak kandung Anak kandung Makanya kalau ada Bapak-bapak Menikahkan Anaknya kan Pasti Fatimah Binti Siapa Fatimah Anaknya Fulan Atau Atau Saya nikahkan Dengan siapa Dengan Ahmad Ahmad bin Mahmud Ahmad Anaknya Mahmud Nah Ibnun 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 Yang bisa kita Sebut dalam bahasa Nesal Bin Itu Artinya Anak kandung Anak yang Benar-benar Sedarah Sedangkan Kata Walad Ini artinya Secara umum Anak laki-laki Bukan anak kandung Saja Maka Ketika yang dipilih Diksinya Atau katanya Adalah Walad Maka Makanya menjadi Luas Menjadi luas Bagaimana Bagi Mereka-mereka Orang tua Maaf yang tidak Mempunyai anak Tapi mereka Memberikan asuhan Terbaik kepada Anak asuhnya Atau dia Menyantuni Anak yatim Misalnya Atau semua Anak yang dia Santuni Dan anak tersebut Soleh Dan mendoakan Yang menyantuni Tadi Yang membiayai hidupnya Sekalipun Dia bukan anak kandung Maka Dia masuk kategori Ini Dia masuk Dapat doanya Anak-anak Yang dia Biayai sekolahnya Anak-anak Yang dia Biayai Biayai makannya Itu Seluar biasa Masya Allah Tabaraka Allah Jadi inilah bedanya Antara Ibnun Dan Waladun Hadis ini Memangkan kalimat Walad Kenapa? Karena Bagi mereka Yang punya anak Ataupun yang tidak punya anak Misalnya Kalau dia Memberikan yang terbaik Buat anak tersebut Walaupun anak tersebut Bukan anak kandungnya Lalu anak tersebut Soleh Dan mendoakannya Ketika dia sudah meninggal Terutama Maka kalimat tersebut Tetap mengalir Masya Allah Alhamdulillah Paham yang saya maksud Di sini Peserta Aba sekalian Bedanya Walad Dengan Soleh Dengan Ibnun Nah itu Nah itu Yang dapat saya Sampaikan Sementara ada Kaslet lagi Sementara itu dulu Jadi yang terpenting Ini adalah Walad dan Soleh Sebenarnya Silahkan Yang mau tanya Kan tadi ada kata Muallimah Ustaz Apakah Pengertiannya sama dengan Ustaz Atau Ustazah Baik Terima kasih Soal Roi Pertanyaannya seru ini Saya akan Jawab dengan Etimologi Atau secara bahasa dulu Secara bahasa Muallimah Itu artinya Adalah Pengajar Karena ada Tamar butohnya Jadinya Pengajar Perempuan Terambil Atau Mustad Min kalimati Alama Diambil dari kata Alama Yaitu Mengajar Alama Mustad Min kalimati Alima Alama Itu diambil dari kata Alima Mengetahui Jadi kata dasarnya Adalah Alima Kemudian Ditambahkan Tasrib Di tengahnya Menjadi Alama Kemudian Ditasrib Menjadi Muallimah Pengajar Itu Secara bahasa Sedangkan Ustad Datun Misalnya Ustad Datun Ini Secara bahasa Bahasa Artinya Adalah Profesor Jadi Kalau di Saudi Itu Kalau udah Masya Allah Alustad Adduktur Berarti dia Profesor Doktor Itu luar biasa Sudah gitu Namun Secara budaya Di Indonesia Alustad Itu Diartikan Sebagai Seorang guru Apalagi Kalau misalnya Di luar kota Atau di kota Di kampung Itu seorang guru Ngaji Biasanya Nah itu Bedanya Antara Dari Tinjauan Bahasa Dan tinjauan Kebudayaan Jadi Beda Dari budaya Tapi Secara arti Hakiki Adalah Profesor Sekarang Di kampus Kampus Juga sudah Dipakai Biasanya Prof Doktor Alustad Artinya Profesor Lebih tinggi Daripada Doktor Itu Kurang lebih Secara bahasa Dan budaya Tapi Yang Usah-usah Kita di kampung Kita diremehkan Beli juga Ustad Masya Allah Mengajarkan Alif Bakta Itu Luar biasa Baik Itu Umur Rafiqah Sahabat-sahabat Sekalian Jam Sembilan Tet Gak apa-apa Saya buka Pertanyaan Sambil saya Juga akan Bertanya kepada Antum Ma Sha'urtum Hal Haseltum Sha'ian Jadi dan Khilala Hadihi Arbati Ayam Apakah Antum Mendapatkan Sesuatu Yang Bermanfaat Yang baru Sekitar Empat Total Lima Pertemuan Ini Gitu Itu yang Mungkin Saya Tanyakan Sebagai Bahan Evaluasi Saya Juga Apakah Ada Yang Hal-hal Bermanfaat Yang Dapatkan Tafadol Yang Mau Komen Sedikit Gak Apa-apa Kita Mungkin Sepuluh Menit Terakhir Bermanfaat Gimana Ada Yang Dirasakan Apakah Ada Penambahan Hal Baru Atau Apa Tafadol Saya Boleh Mendengar Suaranya Ustaz Maaf Ustaz Boleh Nanya Lagi Boleh Ibu Kemarin Di evaluasi Yang Bukan Kemarin Evaluasi Ya Kemarin Ustaz Yang Hiwar Tiga Itu Kan Ada Kalau Ada Yang Mau Ngambil Dari Yang Pertanyaan Saya Soalnya Kayaknya Belum Dijawab Kan Di Hiwar Kemarin Ada Kata Ma'as Salam Ustaz Nah Disitu Sepertinya Berpisah Perpisahan Kita Suka Nyebut Dengan Ilaliko Ustaz Gimana Perbedaannya Maaf Ustaz Tanyaannya Gak Bagus Jadi Memang Saya Bersyukur Kepada Allah Karena Diberikan Kesempatan Untuk Belajar Bahasa Arab Di Pesantren Kemudian Di Kampus UNJ Dan Allah Berangkatkan Ke Saudi Jadi Saya Memahami Teman-teman Yang Belajar Bahasa Arab Pusha Dengan Buku Maksudnya Pasti Menemui Bahwasannya Perjumpaan Itu Adalah Ilaliko Kemudian Dijawab Adalah Marsalamah Seperti Misalnya Orang Apa Mau Mau Apa Namanya Ya Kurang Kurang Lebih Itulah Ya Nah Cuman Itu Benar Secara Buku Ya Saya Juga Belajar Demikian Ketika Di Bersantren Di Buku Buku Nah Kemudian Ketika Sudah Di Timur Tengah Perjumpaan 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 Sehari Dengan Orang Sana Itu Hampir Saya Tidak Menemukan Ilaliko Gitu Ya Itu Ada Dipakai Cuman Tidak Umum Rasanya Pasti Kalau Mau Berpisah Atau Ditelepon Gitu Ya Biasanya Masa Lama Sudah Gitu Biasanya Nah Itulah Mungkin Yang Menurut Saya Akhirnya Di Buku Ini Ditulis Masa Lama Masa Lama Gitu Karena Memang Buku Ini Disusun Di Kampus Kami Oleh Desen Kami Yang Mereka Pake Bahasanya Dibukukan Gitu Jadi Secara Bahasa Seperti Itu Saya Tambahkan Sedikit Kalau Ada Orang Pesantren Atau Belum Pernah Ke Saudi Tapi Dia Belajar Bahasa Arab Jika Dia Ditanya Hal Anta Tolib Gitu Misalnya Apakah Kamu Pelajar Pasti Dia Menjawab Nah Pasti Seperti Itu Tapi Kalau Ada Orang Dia Sudah Pernah Ketimur Tengah Sebelumnya Dia Sudah Pernah Belajar Di Kampus Ditanya Jawabannya Pasti Bukan Nah 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 Itu Saya Gak Tahu Juga Cuman Saya pun Demikian Gitu Ada Nah Nah Gitu Itu Budaya Seperti itu Ya Artinya Tapi Agar Tidak Kaget Teman-teman Yang Belajar Bahasa Fusa Kemudian Bertakap-cakap Ya Itu Kurang lebih Ainaam Baik Saya juga Sampaikan Kepada Antum Semua Sahabat-sahabat Sekalian Ya Alhamdulillah Kalau Semoga Saya Berharap Tiga Empat Arlima Pertemuan Ini Membawa Manfaat Yang besar Buat Antum Sebagaimana Titipan Dari Admin Adalah Kalau Misalnya Nanti Selesai Pertemuan Kedelapan Bagi Yang Mau Lanjut Pertemuan Kesembilan Kecuali Beberapa Orang Beserta Di antara Sini Yang Sudah Masuk Pas Reguler Itu Silahkan Menghubungi Admin Jika Pelajarannya Yang Lanjutkan Setelah Pertemuan Kedelapan Tepat Sekarang Sudah Masuk Pertemuan Ke Lima Dan Saya Pun Senang Dengan Metode Sharing video sama live gitu ya, sharing videonya untuk memberikan kelohangan waktu bagi yang mungkin tidak bisa live, tapi harus ada live juga untuk tanya-jawab dan mengasah istimah langsung dengan orang gitu. Walaupun di sisi akhirnya kita bahas tentang kaedah-kaedah. Salah satunya tadi, sahabat-sahabat sekalian ya, kaedah tentang mudah karena muhanas itu penting sekali. Itu dari saya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Satu lagi ya, Sad. Terkait dengan akan lebih mampu berhiwar atau percakapan itu tidak terlepas dari biah ya, Sad, biasanya. Atau lingkungan. Nah, kita mohon maaf ya, mungkin lama bisa untuk percakapan kalau tidak ada lingkungan yang membentuk itu. Itu bagaimana, Sad? Baik, terima kasih Pak Gauss. Ini usulan bagus ya. Almar'u apa, bahasanya seseorang itu khuliko kabiatihi ya, tercipta sebagaimana di lingkungannya. Jadi, benar sekali ini ya. Kalau nggak ada lingkungan, kita nggak mungkin. Apalagi hanya menghafal hiwar-hiwar begini saja. Maka, kalau saya pribadi dengan anak-anak saya yang masih umur 6 tahun gitu, saya juga sering biasakan ke mereka. Walaupun kemarin di Saudi ya, mereka berbicara, misalnya, sudah makan. Akal, ti-anti gitu. Nanti, dia jawab, nah, makal tuh. Nah, itu saja sudah pelan-pelan terbiasa gitu. Kalau bisa, minimal di keluarga. gitu ya. Di keluarga itu ada kesepakatan yang bisa diraih, kemudian diciptakan, dan dimulai. Saya mencontohkan saya dan anak saya yang 6 tahun gitu. Saya selalu bertanya kalau lagi makan, kalau sudah makan, hal akal, ti-hal akal tuh gitu. Kalau nggak, bilang apa? Laysa gitu. Hal akal, ti-hal. Bukan, nggak, belum makan gitu. Nah, itu yang saya pertama sarankan, kesepakatan di keluarga dulu paling tidak, karena partner terbaik kalau antum susahnya dipakar adalah keluarga. Entah istri, ataupun anak, atau suami. Berikutnya, terkait pembelajaran kita, kalau memang disepakati, disepakati nanti pertemuan, ini hanya usulan ya, sifatnya. Pertemuan-pertemuan biasanya, sharing video, semoga bisa dilanjutkan. Kemudian, kalau pertemuan live gini, selain membahas hiwar dan kaedah-kaedah yang tadi saya sampaikan, mungkin kita juga bisa variasikan untuk apa namanya, melatih hiwar bareng-bareng, atau kalau bahasanya itu sebenarnya, ya, seperti hiwar ini, cuman tentang kita bahasanya, tidak terpatut dari buku. Itu bisa dijadikan salah satu, jadi kelasnya, khusus kelas hiwar, gitu. satu pertemuannya, tidak membahas kitab al-arabiyah baniyadaik, nanti kita bisa susun metodenya seperti itu. Mungkin itu, Pak Gauss, dalam rangka menciptakan biaya harubiyah, terutama di kelas Aba ini ya, itu pun lagi-lagi nanti persetujuan dari peserta sekalian. Demikian. Syukur. Afwan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, silakan, kalau ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab di kolom pertanyaan ya, bisa ditanyakan. Saya jawab semampu saya. Izin tanya, Ustaz. Afadol, Ibu Rahmi, Ja'adau Ruki. Yang ini, Ustaz, sama mungkin kayak Ibu, apa, Umur Rofiko itu, pengucapan ahlan-wasahlan, terus marhaban, seperti itu, Ustaz. Itu setau kita kan umumnya sama ya, maknanya. Terus langsung aja ya, Ustaz ya. Yang kedua, saya juga baru memahami, ternyata, Umun. Umun. Kita tahu Umun itu Ibu, gitu kan. Ternyata kita bahasakan jadi Umi. Umi itu ternyata Ibuku, Ibu saya, kepemilikan, Masya Allah. Nah, setelah itu, tadi ada apa, Jadda atau yang kakek itu, Ustaz? Kakek Jadun. Jadun. Jadun, terus yang nenek, Jaddatun. Jaddatun. Jaddatun, nenek saya ya. Jaddatun gitu. Tapi ada yang pernah membahasakan jidah, jidah gitu. Apakah itu benar atau gimana Ustaz? Ya, mungkin itu Ustaz. Semoga bermanfaat buat semuanya. Sahabat Abbas kalian, yang ini kita masih, kita mohon maaf ya, lebih dari sejam karena ada pertanyaan. Pertama, Marhabah dan Ahlan wasahlan. Dua-duanya benar adalah kalimat ucapan selamat datang. Penggunaannya bagaimana, penggunaannya bebas. Tetap bebas, maksudnya tetap diucapkan di awal gitu ya. Ahlan wasahlan. Kemarin kalau dihiwar yang ketiga atau kedua itu diucapkan di akhir, artinya percakapannya mungkin belum selesai, tapi memang dia baru kan ada dikenalkan seorang, dibilang ahlan wasahlan, selamat datang, bergabung dengan kita seperti itu. Jadi tetap artinya benar, marhabah sama ahlan wasahlan, selamat datang, dan tetap diucapannya di depan atau sebagai ucapan selamat datang, bebas penggunaannya. Orang Arab sendiri kadang-kadang mengucapkan ahlan wasahlan, ikudunikumai ihwatulaf, kadang-kadang mengucapkan urohibubikum tarhiban haran, akudulakum jenian, marhabah, bisa juga kadang-kadang seperti itu. kemudian yang kedua, benar, umun ibu, ummi ibu saya, jad datun itu nenek, jad dati nenek saya. Bagaimana jika mengucap jidda, itu sebenarnya kalau dari segi bahasa, mungkin dikatakan bisa salah gitu ya. Cuma memang maksudnya itu adalah nenek saya, jidda itu sudah dialek ya mungkin bu. Ya sama, anak saya juga manggil neneknya jidda gitu. Manggilnya kayaknya ngejid gitu kan, ngejid, atau bukan jaddi gitu. Nah biasanya memang sudah lazim di orang-orang, biasanya dipakai sih biasanya ya setahu saya dipakai untuk saudara-saudara kita yang apa namanya, jamaah ya, jamaah itu mungkin yang keturnanya ya Yaman atau lebih gitu. Misalkan seperti istri saya, juga di sana, keluar-keluarannya kan Arab, kampung Melayu gitu, jadi manggilnya ya Ami, Amah, Jidda, Injid, seperti itu. Itu dialek bu, tidak apa-apa, tidak salah, karena sudah biasa juga. Cuma kalau nanti ujian, ya itu salah, kalau jidda gitu, salah gitu. Kalau dalam tes ya ujian langsung. Kita mau memahami adanya unsur budaya dan unsur akademik gitu. Kurang lebih itu Ibu Rahmi, semoga jawabannya bisa diterima. Nah mungkin ditambahan, Jidda, Jidda itu nenek. Saya teringat satu kota di Saudia itu adalah Jeddah, tempat orang umrah bisa turun kalau kami jemput jamaah, umrah bisa di Jeddah itu. Itu juga artinya sebenarnya diambil kata nenek. Ya Jeddah itu. Jeddah, yang tertua, kalau tertua, Jeddah itu. Ada pelabuhan di sana, merupakan pelabuhan yang sudah dipakai dari zaman khalifah Usman bin Afan ya, itu dipakai pelabuhan tersebut gitu. Kami Jeddah. Baik, itu saja. Silahkan, kalau ada lagi, kalau tidak ada, tidak apa-apa, kalau ada, nggak apa-apa. Mungkin tiga menit terakhir. saya sampaikan lagi titipan dari admin, bagi yang ingin melanjutkan ke pertemuan ke-9, terutama yang di kelas aba, bisa menghubungi admin ya, agar dikonfirmasi segera. Katanya, karena mungkin terkait dengan pengiriman buku. Baik, silahkan ada yang mau dipanyakan lagi atau dicukupkan. Cukup ya? Baik, kalau cukup, insya Allah, kita bertemu lagi insya Allah di pertemuan mendatang hari Rabu insya Allah di WA kelas ya. Di WA. Silahkan dihafalkan hiwarnya. Saya akan memosting hiwar-hiwar yang sudah upload ke sosmed aba. Tentunya sebelum saya posting, saya akan izin ke pemilik video tersebut. Jadi, misalkan kemarin Mas Faisal luar biasa sekali game percakapannya satu orang bisa jadi dua peran gitu. Ada yang jadi Ahmad, ada yang jadi Badr gitu. Itu luar biasa ifotnya gitu ya. Nah, yang lainnya juga nanti kalau ada saya akan posting di sosmed aba, tapi lagi-lagi saya akan izinkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.